Komdam 2 Sriwijaya menetapkan 20 anggota Yon Armet 1576 Martapura sebagai tersangka kasus penyerangan dan pembakaran Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. 25 anggota lainnya hanya dikenai hukuman disiplin. Kobaran api menghanguskan markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada 7 Maret lalu setelah dibakar sejumlah anggota Batalion Armet 1576 Martapura. Sejumlah kendaraan juga hangus dibakar. Dari hasil penyelidikan Komdam 2 Sriwijaya sebanyak 20 anggota Yon Armet 1576 Martapura termasuk Komandan Batalion Mayor TNI Ivin Anindra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka akan dihadapkan dalam sidang mahkamah militer tinggi di Medan. Ada 45 yang terlibat. 45 yang terlibat terdiri dari 20 yang ditetapkan sebagai tersangka dan 25 akan dijatuhkan hukuman disiplin. Selain dilakukan proses hukum untuk menghilangkan dendam antara TNI dan Polri siang tadi, pejabat sementara Kapolres Oku, AKBP Mulyadi, diangkat sebagai warga kehormatan Yon Armet 1576 Martapura. Ajmal Rokian melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.